Presiden Jokowi Dodo menyebut sudah ada kemajuan dalam pendekatan dengan pemangku kepentingan di Myanmar. Meski ASEAN belum melihat adanya etikat baik dari junta, dalam sesi retret KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Presiden menyebut butuh upaya taktis dan luar biasa untuk mengimplementasikan konsensus 5 poin untuk Myanmar. Presiden RI Jokowi Dodo menyebut sudah mulai muncul rasa percaya atau di antara para pemangku kepentingan di Myanmar, kecuali dengan junta militer, lewat 145 pendekatan dengan lebih 70 pemangku kepentingan dalam 9 bulan terakhir. Dalam sesi retret KTT ke-43 ASEAN di Jakarta selasa 5 September, Presiden Jokowi Dodo meningkatkan konsensus 5 poin Myanmar adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang sudah disepakati para pemimpin ASEAN. Konsensus itu akan tetap menjadi pedoman utama bagi ASEAN. Dia juga memastikan bantuan kemanusiaan masih terus berjalan di Myanmar melalui AH Center meski proses pelaksanaan masih sangat panjang. Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Kita butuh upaya yang lebih taktis dan ekstraordinari untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus. Sebelumnya, Myanmar tidak menghadiri KTT ASEAN yang berlangsung di Indonesia tahun ini. Setelah ASEAN sepakat tidak memperbolehkan Myanmar mengirim perwakilan politis menyusul terjadinya kudeta junta terhadap pemerintah terpilih. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara, Muartakan.